halo halo sahabat kembali lagi ya di channel saya channel sahabat binatang sahabat sahabat kemarin pada yang banyak tanya di DM Instagram ya ikan molly yang kemarin melahirin kemana Bang karena molly yang lain kemana Bang nah sekarang saya mau kasih tahu dimana ikan molly yang kemarin melahirkan dan ini anak-anaknya dan anak-anaknya itu saya sudah pindahkan ke aquarium ya sahabat dan ukurannya sudah mulai dewasa juga udah mulai besar jadi sekarang saya masukkan ke aquarium sekarang sudah di aquarium semua sahabat Oke sahabat jangan tunggu lama lagi tapi seperti biasa ya sahabat di subscribe dulu jangan lupa di subscribe di like dan di share sebanyak-banyak channelnya sahabat Oke sahabat Sekarang kita langsung ke akuariumnya sahabat ya dimana saya naruh ikan molly yang kemarin ya sahabat Oke sahabat kita langsung saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sahabat disini nih saya menaruh ikan molly ya sahabat nih dan aku hari ini yang di depan sana saya pindah kesini sama sih ini koran yang baru nih kemarin saya dekor ulang karena saya satukan dengan si kura-kura brazil ya sahabat jadi saya dekor ulang dengan tema aquas camp dan gabungan untuk si kura-kura brazil sama sih ini kura-kura nya tuh ini kura-kura nya dan di sini ada taruh batu biar si kura-kura bis bisa menjemurnya ya dan saya kasih lampu di atas sana buat dia menjemur wah nah sahabat ini dia nih ikan molly nya nih ikan molly mollygol yang kemarin melahirkan nih ada di sini dia nih ini ikannya satu dua tiga empat lima di belakang sana masih ada tuh di belakang sana masih banyak tuh sahabat nah ini ikan molly yang kemarin saya melahirkan sahabat nih jadi saya satukan ke sini biar dia lebih leluasa lagi sahabat karena di tempat yang kemarin temannya kan dibok kayak gitu jadi dia tidak leluasa untuk bergerak sahabat makanya saya langsung pisahkan ke sini kan karena di sini tempatnya agak luas jadi dia juga bebas sama dan di sini juga baik ikan ikan lain ya ya banyak nah di belakang sana juga ada ikan peace black di sana nah kura-kura nya kura-kura nya ada empat saya masukin semua di sini sahabat oke yang belum nonton kura-kura kemarin saya membuat aku rim untuk kura-kura tonton ya ada videonya ada di sini tapi klik aja tinggal nonton ya sahabat ini banyak nih ikannya ikan hias semua ikan untuk kakuas kem disana yang ada ikan molly putih juga tuh ikan molly putih dia termasuk sama ikan molly bulat ya sahabat ikan molly bulat nih dua tiga saya ada tiga ikan molly yang bulat putih ikan molly gold ada berapa nih yang kemarin melahirkan ya sahabat ya ini ada ikan ini juga saya enggak tahu nih kan apa ya namanya apa saya enggak tahu nih saya lupa ini namanya ikan ini kan penghuni lama nih ini lama banget ikan ini dia kuat disini tempatnya nih sahabat ini ikan molly kemarin sempat ada yang nanya juga ada yang bertanya bang katanya kenapa ikan molly saya kulitnya sudah membesar tapi sering dikejar-kejar nah itu karena dia lagi proses kawin ya sahabat kalau sudah seperti itu mungkin tunggu dua minggu baru kalian pisahkan dengan metode yang kemarin saya kasih tahu ya sahabat videonya ada disini kalian bisa lihat ya sahabat bagaimana caranya misalkannya di situ ada caranya jadi kalian tinggal tonton saja video yang disini sahabat ikan molly nya saat taruh disini semua ya sahabat jadi disini tinggal ikan molly semua dan nanti ikan-ikan lain juga sahabat kemarin ada sempat melahirkan juga sahabat cuman yang separohnya sudah meninggal ya udah mati semua jadi sisa satu sahabat yang masih kecil saya taruh disini nih disini ada toples saya masukkan ke sini ikannya nih nah sahabat tuh dia tuh ada ikan molly kecil satu sisa satu yang lainnya meninggal nggak tahu kenapa mungkin karena kemarin saya kurang lawat sahabat jadi dia tinggal sendirian di dalam sana di dalam ada satu ekor ikan molly kecil yang ukurannya masih seujung lidi sahabat nah dia kalau sudah besar mungkin saya satukan juga ke aquarium sini sahabat dan mungkin nanti saya akan membuat kolam buat si kura-kura tersebut sahabat mungkin nanti sesudah dewasa saya akan memisahkan untuk si kura-kura juga sahabat jadi kura-kura biar saya taruh di kolam saja mungkin nanti nunggu dia besar sedikit jadi saya pisahkan nah disini semua ikannya ikan kura-kura dijadiin satu itu semua mungkin nanti saya akan membuat kolam-kolam buat si akwarium atau kolam buat si kura-kura sahabat nah sahabat itu dia ikan molly yang kemarin banyak bertanya ya saya udah kasih tahu yaitu ikan molinya sahabat tuh ada di akwarium semua sahabat nah sahabat jangan lupa ya di subscribe like dan di share sahabat Oke sahabat terima kasih salam sahabat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati